Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor pada Jumat malam berhasil mengevakuasi sarang tawon yang berada di atas pohon pete setinggi 12 meter di belakang halaman S. Desa Sanawiyata 01, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi sarang tawon dengan cara dibakar itu menggunakan tabung gas yang terpasang menggunakan selang dan berhasil dievakuasi selama 30 menit. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Ridwan mengatakan sarang tawon yang berada di atas pohon tersebut jenis tawon Vespa yang sangat berbahaya dan agresif. Proses evakuasi dilakukan pada malam hari dirasa tepat karena tawon tersebut di malam hari sedang berada di dalam sarangnya. Damkar Kabupaten Bogor mengevakuasi sarang tawon di dua lokasi yaitu di atas pohon belakang sekolah dan di posat PAM. Dengan Winayata, Omat, Syukaraja. Jenis tawonnya sendiri jenis apa? Saat ini kita ketahui jenis tawon Vespa Afinis yang cukup berbahaya ya. Seringkali memang menimbulkan kewatihan bagi warga karena sengatannya yang luar biasa. Makanya Alhamdulillah kita sekarang ini melakukan penanganan kurang lebih ada dua sarang. Pertama di lakang sekolah di atas pohon, satu. Yang melakukan teknis dibakar karena tidak terjangkau ya. Dan kedua kita penanganan di malam hari karena kenapa? Ditakutkan kalau siang hari karena tahun itu sedang aktif-aktifnya. Terus tempat lalu lalang warga, takutkan kalau siang itu dia bisa menyerang warga yang sedang melintas. Karena kita penanganan waktunya di malam hari. Kedua, satu lagi sarangnya di depan sekolah. Sementara itu Yudi Kepala Sekolah SDN Sasanawiyata 01 menambahkan, sarang tawon sudah dua pekan berada di atas pohon petai tersebut sangat meresahkan pihak sekolah maupun murid. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.